kalian mau tahu bagaimana caranya mama ciriwis memasak gulai ikan tonggol ini ikuti video selengkapnya dan jangan di skip-skip ya supaya kalian paham bumbu apa saja yang mama ciriwis gunakan untuk mengolah menu yang sangat enak sekali silahkan mencoba halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama mama ciriwis channel Hai kawan YouTube ku disini saya mempunyai dua ekor ikan tongkol dan ini ikan tongkolnya sudah saya buang bagian isi daripada perutnya lalu kemudian potong-potong ikannya seperti ini ya kalau masalah memotongnya menurut selera saja kalau bunda-bunda menginginkan lebih kecil ataupun lebih besar boleh dan ini eh ikan tongkol ya ini ikan tongkolnya udah saya cuci bersih nih akan saya buang airnya terlebih dahulu ya setelah dibuang airnya seperti ini lalu disini saya menggunakan at jeruk nipis ini saya buang bijinya terlebih dahulu ya lalu kemudian Hai peras jeruknya seperti ini ini fungsinya supaya ikannya itu nanti tidak akan tercium bau amis yang menyengat ya ini tidak perlu dicuci lagi ada yang dicuci kembali ya tapi disini saya tidak akan mencuci kembali lalu kemudian adu-adu aja seperti ini tambahkan garam sedikit oke sekarang kita akan siap untuk mengolahnya dan bumbunya apa saja akan yang Mama Triwis kasih tahu ya resepnya bagaimana cara untuk mengolah ikan tongkol ini menjadi menu yang enak disini saya menggunakan bawang merah seberapa banyak kalian menggunakan bawang merahnya itu nur selera selamat menikmati hai 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 ini ya bahannya kemudian ini disini saya menggunakan jahe ini jahenya cukup seperti ini aja di markan ya masukkan minyak ke dalam wajan yang sudah panas lalu tambahkan sedikit tepung kemudian sedikit garam ini fungsinya supaya nanti ikan yang kita masak itu tidak lengket ya masukkan ikannya masukkan ikannya masukkan ikannya masukkan ikan goreng ikan sampai menguning kemudian baru nanti akan kita balik ya goreng ikan seperti ini ya ini menggorengnya cukup setengah matang saja seperti ini tidak perlu terlalu kering-kering kalau menurut saya ikan tongkol itu kalau digoreng terlalu kering dia akan menjadi keras itu menurut saya lalu kemudian tidak perlu diangkat ya ikannya yang sudah digoreng ini cukup saya selipkan disini ini bumbu jadi ini bumbunya ada kunyit ada jahe kemudian bawang merah bawang putih jadi satu Hai jadi cukup seperti ini saja ya cara saya itu untuk menumis bumbunya jadi cukup menggunakan api yang kecil jadi tidak perlu harus meniriskan terlebih dahulu ini ikannya ini cara saya kalau memasak ikan tongkol itu seperti ini ya ini kadang-kadang tidak saya goreng terlebih dahulu tapi sudah enak ya ikan tongkol ini setelah beberapa saat bumbunya ini sudah tercium bau harumnya kemudian ikannya juga sudah setengah matang ya lalu kemudian tambahkan disini ada tomat kemudian tambahkan juga sedikit air lalu masukkan juga kacang panjangnya lalu ungkep terlebih dahulu ini hasilnya ya lalu tambahkan lagi airnya aduk perlahan ya ini cara membuat gulai ikan tongkol yang jenis ini saya menggunakan santan siap saji yang kecil saja kalau kalian punya ataupun mau menggunakan yang lebih kental lagi boleh menambahkan santannya ya dan juga kalau kalian mau pedas boleh ditambahkan cabai rawit ataupun cabai merah lalu disini ada penyedap rasa lalu tambahkan micin lalu tambahkan sepucuk sendok teh juga garam gula putih bukan garam ya tapi gula putih kalau kalian mempunyai daun jeruk boleh ditambahkan daun jeruk ya tapi kalau tidak ada tidak apa-apa seperti mama Chris ini menggunakan apa adanya ya bahan yang ada saja tidak apa-apa di sini ada daun jeruk ini bukan daun jeruk ya daun salam karena saya tidak mempunyai daun jeruk jadi cukup menggunakan daun salam saja tidak apa-apa tes rasa Bismillahirrahmanirrahim sangat enak luar biasa dan ini sayurnya sudah matang dan siap untuk disajikan jadi sayur siap untuk dipindahkan ke dalam mangkok saji jadi ini ikan tongkolnya itu walaupun tidak digoreng kering sekali teksturnya itu sudah cantik sudah tidak hancur kemudian juga sangat harum sekali ya jadi kali ini cara Mama Sriwis membuat gulai ikan tongkol dengan menambahkan sayuran kacang ke dalamnya itu benar-benar sangat enak sekali ya ini satu mangkok pasti akan cepat ludes habis karena memang sangat enak sekali kalau kalian mau menambahkan cabai merah ataupun cabai rawit boleh ditambahkan ya karena ini memang benar-benar sangat cocok sekali buat hidangan makan siang ataupun makan malam mantap sekali rasanya kawan terima kasih yang sudah like video Mama Sriwis ini semoga bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini ya dengan cara like komen dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton!